Assalamualaikum teman-teman kali ini aku akan share ke teman-teman semua tentang how I take my notes versi low budget kalian bisa lihat disini aku hanya pakai 30 pen saja ada warna hitam, merah, dan biru akan tetapi kalian bisa menggunakan warna-warna lainnya sesuai dengan keinginan kalian sendiri nah disini aku pakai pulpen snowman gel ukuran 0,5 yang berwarna hitam harganya murah dan mudah didapatkan nah selanjutnya aku pakai pulpen joico disini aku pakai warna biru dan warna merah harganya pun relatif murah dan mudah didapatkan langsung saja sebelum lanjut video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi di setiap video baru yang aku upload jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya nah untuk bagian pertama aku bakal nulis judulnya dengan menggunakan pulpen snowman gel yang berwarna hitam disini aku menulis dengan menggunakan lettering setelah itu aku beri sedikit hiasan di bagian pinggir atau bagian ujungnya setelah bagian judul selesai aku mulai menulis bagian subjudulnya dengan menggunakan pulpen joico yang berwarna merah disini aku menulis dengan menggunakan tulisan yang biasa-biasa saja yaitu menggunakan huruf kapital dan untuk penjelasan dari bagian dari subjudul aku tulis dengan menggunakan pulpen berwarna hitam dan untuk istilah-istilahnya aku tulis dengan menggunakan pulpen berwarna merah atau berwarna biru selanjutnya untuk bagian dari subjudul atau poin-poin dari subjudul aku tulis dengan menggunakan pulpen berwarna biru dan untuk penjelasannya aku tulis dengan menggunakan pulpen snowman yang berwarna hitam intinya kalau kalian ingin mencatat kalian harus konsisten dengan penggunaan warnanya misalnya kalian menggunakan warna merah untuk bagian subjudulnya maka untuk bagian subjudul berikutnya kalian harus menggunakan warna merah juga dan untuk poin-poin dari bagian subjudul jika kalian menggunakan warna biru maka kalian harus menggunakan warna biru pada penulisan poin-poin di bagian subjudul berikutnya intinya aku saranin ke kalian semua agar konsisten dalam penggunaan warna di catatan kalian tujuannya apa? tujuannya adalah agar tulisan kalian rapi nah selesai deh semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya dan yang terakhir adalah jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi di setiap video baru yang aku upload see you on the next new video bye-bye 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 bye-bye